Ya pemirsa masih dengan Gus Nabil, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai salah satu tantangan dari pemerintahan Presiden Jokowi di periode sebelumnya dan tentunya akan masih berlanjut di periode ini karena salah satunya adalah radikalisme ini merupakan sesuatu hal yang dinamis yang terus berkembang dan tentunya harus segera diatasi. Nah ini salah satu dari hal yang mungkin bisa mengatasi tersebut adalah tokoh dari pasangan Joko Widodo, yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bagaimana Gus? Seperti yang tadi saya sampaikan, kan ada isu SDM yang pertama, kemudian isu ekonomi, dan yang ketiga isu radikalisme. Nah terkait isu radikalisme ini mungkin yang paling taut menjadi dirijen adalah WAPRES-nya, itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena beliau sebagai tokoh agama, ulama panutan ya, Kiai-nya Kiai lah gitu, jadi sangat tepat menjadi dirijen itu. Tapi saya tidak tahu nanti seperti apa tentu Presiden yang punya kebijakan. Apa kira-kira harapan Gus nanti untuk peran dari Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri sebagai wakil Presiden untuk bisa membantu pemerintahan Joko Widodo mengatasi masalah radikalisme ini? Kalau terkait radikalisme saya pikir sudah selesai ya, sudah khatam Kiai Ma'ruf Amin. Selain itu saya juga berharap bagaimana kemudian beliau juga membantu Presiden dalam arus ekonomi Islam. Arus baru ekonomi Islam yang beliau dengukan dan selama ini kan beliau menjadi anggota Dewan Syariah Nasional. Tentu pengalaman-pengalaman yang sangat banyak dari Kiai Ma'ruf ini sangat bisa mendukung Presiden Joko. Merupakan ekonomi besar yang sudah sangat ahli di bidangnya, sehingga mungkin nanti teori-teori ekonomi arus baru ini akan bisa membantu memperkuat ekonomi Indonesia begitu Gus ya. Oke, nah mengenai apa yang menjadi pidato dari Presiden Joko Widodo kemarin itu adalah mengenai Undang-Undang Ketanaga Kerjaan, kemudian juga Undang-Undang UMKM. Kira-kira kalau dari Gus Nabil sendiri untuk lima tahun ke depan, apakah akan mendukung dari hal tersebut ataukah ada mungkin hal lain yang ingin diperjuangkan? Apa yang menjadi pidato dari Presiden kemarin, yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, itu selaras dengan apa yang menjadi program kami ketika kampanye kemarin. Jadi saya ini punya komunitas ya, komunitas namanya Gelem Ngopeni. Apa namanya Gus? Gelem Ngopeni, Gelem Ngopeni ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia mau peduli gitu. Oh oke. Di situ kami ada namanya Umah Sambung atau Rumah Aspirasi. Nah, beberapa program yang kami kerjakan kemarin, kami siapkan persis dengan yang disampaikan Pak Jokowi pertama, Cipta Lapangan Kerja. Jadi bagaimana Umah Sambung ini, Rumah Aspirasi ini bisa menciptakan pribadi-pribadi yang bisa menjadi motor penggerak, bisa menjadi pribadi-pribadi yang menciptakan manfaat-manfaat untuk masyarakat yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal UMKM. UMKM juga, ini kan harus diangkat ya, kalau kita lihat hari ini segelintir orang, itu menguasai, apa namanya, menguasai ekonomi Indonesia. Ini dengan kemudahan UMKM kemudian diciptakan peluang-peluang yang baru, ini saya pikir akan menjadi energi baru lah untuk Indonesia. Iya, ada praktek-praktek monopoli terselubung dan sebagainya, ini bisa menyelesaikan atau menuntaskan masalah itu tentunya ya. Tentu UMKM juga, bagaimana kita memicu tumbuhnya startup-startup baru yang luar biasa dan nanti bisa jadi unicorn. Iya, ini memang startup bisnis ini lagi booming sekali ya, dan memang tadi seperti yang kita dengar juga, salah satu yang merupakan tokoh dari startup bisnis adalah Nadi Makarim yang dipanggil juga ke istana untuk, mungkin dicalonkan menjadi apa itu kira-kira Gus, kalau Gus sendiri? Saya bukan ahli terawang saja, sehingga bisa memprediksi, tapi kehadiran Nadi Makarim di istana ya, mungkin kalau memang beliau ditunjuk jadi salah satu pembantu presiden ya, semoga menjadi kekuatan baru lah. Bus, harapannya apa sih untuk lima tahun ke depan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan K.I.H. Marufamin? Seperti yang disampaikan yang saya baca dari status Gusmus, saya berharap Presiden Joko Widodo ini bisa memilih pembantu-pembantu yang betul-betul membantu beliau, bukan apa namanya, memilih pembantu yang justru merepotkan beliau. Jadi, seperti misalnya ada kegaduhan-kegaduhan di periode pertama, saya pikir itu tidak perlu ada gitu. Jadi, bagaimana pembantu-bantunya ini, entah menteri atau pejabat setikat menteri, ini bisa betul-betul menciptakan harmoni ya, dalam suatu kabinet yang indah dan bisa menjadi panutan masyarakat. Kalau Gus sendiri, kira-kira berapa lama targetnya untuk bisa menjadi pembantu presiden itu? Mungkin ada target-target, Gus? Target saya hari ini pakai baju putih dan terkira-kira dipanggil oleh Nusantara TV. Baik, kalau begitu. Ya, baiklah kalau gitu. Gus, terima kasih banyak atas waktunya untuk kesempatan siang hari ini. Dan, Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan Gus Nabil Harun atau Muhammad Nabil Harun, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil, Jawa Tengah 5. Dan untuk itu, Pemirsa, sekaligus menutup jumpa kita di Nusantara siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugasnya Tasha Felder undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.